Bara Maharani Jilid 5 Jurus Kun Siu Cita untuk Hang Po Seng Mendengar perkataan itu tanpa sadar Hang Po Seng mendungak ke atas, ia lihat telaga kering itu mirip sekali dengan sebuah sumur kering yang besar, dirinya memang betul-betul menjadi katak dalam sumur, empat dinding merupakan tebing yang curam dan dimanapun Tidak ada tempat untuk berpijak, andai kata dari atas telaga tak ada orang yang menurunkan tali sudah pasti ia akan mati terkurung di dasar telaga tersebut Teringat betapa sengsaranya si kakek telaga dingin yang terkurung hampir 10 tahun lamanya, rasa bergidik seketika muncul dari dasar hati kecilnya Mendadak terdengar kakek telaga dingin berseru dengan gusar, Lohu hanya menciptakan satu jurus serangan saja yaitu jurus Kun Siu Cita atau pergulatan binatang-binatang terkurung Dengan andalkan satu jurus inilah pek, Klo Ojiye harus putar otak peras keringat selama 5 tahun untuk melawan diriku Sekalipun begitu hingga detik ini dia masih belum sanggup menangkap diriku begitu keras Ucapan ini digemborkan sampai Hampo Seng merasakan telinganya lapat-lapat terasa amat sakit Menunggu kakek itu menyelesaikan kata-katanya dengan cepat menyambung dengan nadariku A-a-a hanya satu jurus ilmu silat saja pek, Siu Pian tak bisa memecahkannya walau sudah putar otak selama 5 tahun Tak usah dikatakan lagi bisa dibayangkan betapa lihainya pukulan tersebut Kuas Yul Cisawa atau pergulatan binatang-binatang terkurung memang tepat sekali untuk nama jurus serangan tersebut Si kakek telaga dingin mendengus congkak Ia mengangkat tangan kirinya yang bisa bergerak bebas untuk melakukan gerakan setengah di depan dada Kemudian sambil mendorong telapak itu ke arah depan serunya lantang Badan terbelenggu tak bisa berkutik Segenap kepandaian silat yang kumiliki pun tak dapat digunakan Dalam posisi yang terdesak dan terancam oleh bahaya maut Akhirnya Elohu berhasil menciptakan jurus serangan yang amat lihai ini Begitu ia selesai berbicara Dari tumpukan salju kurang lebih dua tombak dihadapannya berkumandang suara gemerisik yang santar Diikuti mengelungnya pusaran arginta jam bunga salju berpusing dan berputar dengan kencangnya Dalam waktu singkat terciptalah sebuah tiang salju setinggi satu tombak dengan badan besar tujuh depa Hang Posen merasa terkejut bercampur bergidik Pikirnya tidak aneh kalau ia sombong dan tinggi hati Ternyata kekuatan pukulannya betul-betul dahsyat hingga mencapai ke atap yang demikian Tingginya bagaimana seru si kakek telah jadingin sambil tertawa keras Bagaimana kalau dibandingkan dengan Pek Elojie Sin Kang yang kau miliki Betul-betul terhitung dahsyat dan luar biasa sekali Aku pikir Pek Siawtian tak nanti bisa menandingi dirimu Kau betul-betul manusia yang punya mata yang tak berbiji Maki si kakek telah jadingin dengan mata melotot Kehebatan dari jurus serangan ku barusan bukan terletak pada kesempurnaan tenaga luekang yang dimilih seseorang Tapi kehebatannya justru terletak pada kesaktian serta keajaiban dari perubaban jurus tersebut HMMM, apa gunanya kah sombong dan berbangga diri Batin hang poseng, sekalipun ilmu silap yang kau miliki sangat lihai Kalau tak dapat menikmati kehidupan yang wajar apa gunanya Huh begitu masih bisanya berlagak sok walaupun dalam hati berpikir demikian Sudah tentu di luaran tidak berkata keras cuma ujarnya dengan hambar Kepandaian sakti itu adalah ilmu silatan dalammu Antara kita berdua tiada ikatan sanak maupun keluarga Aku pun tak bisa mengangkat dirimu sebagai guru Masa kau telah mewariskan kepadaku dengan begitu saja Tentu saja bisa si kakek telah jadingin tertawa seram Cuma aku mempunyai syarat yang harus kau kabulkan Asal kau merasa sanggup untuk menerima dua syaratku itu Maka jurus serangan kun si uci tau ini akan ku pinjamkan kepadamu Di sampriuk itu akan kuajarkan pula satu siasat bagus untukmu Tanggung kau berhasil membinasakan pekun gie si budak sialan itu Asal dendamu sudah terbalas maka kau boleh kembalikan jurus ilmu pukulau itu kepadaku Jurus ilmu pukulan mana bisa dipinjam dan bagaimana pula caranya mengembalikan kepadamu Pikir si anak muda itu Ia melirik sekejap ke arah kakek tadi dan katanya Coba kau terangkan lebih dahulu apakah kedua syarat yang benda kau ajukan itu Ha'ah, 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 kedua syarat tersebut kakek telah jadingin mendungak dan tertawa terbahak-bahak Itu urusan kecil, justru yang paling penting adalah care meminjam jurus pukulan yang gampang tadi Care pengembaliannya yang rada merepotkan itu bagaimana repotnya Komal oho melatih kepandaian sakti itu dengan telapak kiri Maka untuk mengembalikan ilmu pukulan tadi kepadaku Terpaksa tangan kirimu harus kutebas dan kemudian serahkan kepada loho sepasang kakinya kutung di ujung pedang Ayahku pikir hampusen dalam hati Dendam kesumat macam ini benar-benar besar dan dalam Sampai kini ia tak mau membunuh diriku adalah karena aku masih berguna baginya Andai kata aku harus kutungkan sebuah lenganku untuk dikembalikan kepadanya Kejadian ini betul-betul menarik dan aneh sekali Berpikir sampai di situ ia lantas berkata dengan suara hambar Yang selalu kau pikirkan dalam hati hanyalah balas dendam Balas dendam lulu Walaupun aku tahu bahwa maksud hatimu tidak baik Tapi semangat serta cita-citanya tidak memalukan Baiklah ada meminjam pasti ada mengembalikan Ku sempurnakan keinginan hatimu itu anjing cilik Makin si kakek telah jadingin dengan penuh kebencian Setelah mendengar perkataan itu Gigenya saling bergemerutukan hingga berbunyi nyaring Hampuseng mendelik bulat-bulat Tegurnya ketus Aku minta kalau berbicara sedikit lah Tahu diri Asal jangan ngerocos keluar saja Meski usia si anak muda ini masih kecil Tapi dia mempunyai wajah yang gagah perkasa Serta semangat patriot yang hebat Baik pekun gie maupun si kakek telah jadingin yang berhadapan dengan dirinya Tentu merasa hatinya sangat tidak enak Hal itu bukan lain dikarenakan rasa rendah diri Serta rasa malu yang timbul dari dasar lubuk hati mereka Hanya saja kedua orang itu sama-sama tidak memahami sampai ke situ Si kakek telah jadingin merandek sejenak Mendadak bentaknya keras Kau benar-henar tidak menyesal mengucapkan kata-kata tersebut Hidup di dalam suasana yang kacau Nyawa masih bisa diselamatkan Sudah merupakan satu peruntungan Berapa besar nilainya sebuah lengan kiri Cepatkah sebutkan syaratnya si kakek telah jadingin mendengus berat HMM Pertama, bunuh pekun gie Dan kedua bunuh pekun gie mendengar perkataan itu Hang poseng melengak E-e-i, dua macam syarat yang kau ajukan barusan Bukankah berarti pula banyak satu syarat Belaka koma He-eh, 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 kakek telah jadingin tertawa dingin Sekalipun hanya satu syarat Belum tentu kau bisa laksanakan dengan sempurna HMM mebiarkan pek L.O.G. merasakan siksaan Serta penderitaan karena kematian putrinya Jauh lebih menyenangkan daripada membinasakan dirinya Ha-ah, 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 ha-ah Sungguh keji dan telengas siasat yang kau gunakan ini Setelah kubunuh pekun gie kau kira pek Siapian dapat melepaskan aku dengan begitu saja Siasatmu sekali timpuk mendapat dua ekor burung Benar-benar lihai sekali Cis Telaga Kering ini merupakan daerah terlarang dari perkumpulan Sien Kipang Kau anggap bisa keluar dari sini dalam keadaan hidup-hidup HMMM Tentang persoalan itu sudah ku pikirkan sejak semulia pemuda itu merandek sejenak dan termenung Terkurungnya kau di dasar Telaga Kering ini merupakan suatu rahasia besar Seandainya ada orang yang berhasil meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup Rahasia ini sudah pasti akan bocor dan tersiar di tempat luaran Betul kakek telaga dingin tertawa Pada saat itu beberapa orang kerabat lamanya akan berdatang kemari dan sama-sama berkumpul jadi satu Pepatah mengatakan siapa yang melihat ikut mendapat bagian Kau mendapat semangkok bubur dan aku mendapat semangkok bubur Sekalipun loohu serahkan pedang emas itu belum tentu Pek L.O.J. bisa mengangkanginya seorang diri mendadak Ia tutup mulut dan memandang ke arah si anak muda iru dengan mata melotot bulat Aku bukan seorang manusia yang cari menghadapi kematian dan tidak ingin membunuh orang tanpa sebabmu Sebab kata Hang Po Seng Seraya usapkan tangannya Coba berilah kesempatan kepadaku untuk berpikir dengan lebih seksama Seandainya aku menganggap bahwa pekungie memang patut dijatuhi hukuman mati Kita baru mengadakan kerja sama saling bertukar syarat Rupanya si kakek telah jadi ingin takut kalau pemuda itu secara tiba-tiba berubah pikiran Begitu ia selesai berbicara segera sambungnya Walaupun kau tidak mau membunuh orang Orang lain pun akan membinasakan dirimu Bagaimanapun juga akhirnya kau harus mati juga Kenapa tidak menggunakan kesempatan ini untuk menarik balik sebagian dan modalmu Lagi pula Pek Siao Tian banyak punya satu keturunan Asal kau bunuh Buddha Sialan itu Maka setelah Pek L.O.J. Modar Perkumpulan Sien Kipang tanpa kendali seorang cemimpin yang lihai Pasti akan menjadi buyar dengan sendirinya Hang Po Seng tertawa hambar Pikirnya, apa yang diucapkan meski belum tentu seluruhnya benar Tapi memang masuk di akal juga Dalam sebuah perkumpulan yang amat besar Sudah tentu bercampur baur manusia-manusia dan pelbagai lapisan Kalau tiada seorang pemimpin yang tangguh dan kosen yang mengendalikan mereka Tentu saja sulit untuk menguasai manusia-manusia itu berpikir Begitu ia lantas berkata Baiklah, kita tetapkan dengan sepatah kata ini Aku akan meminjam ilmu pukulan itu untuk membunuh Pekun Gie Seandainya beruntung aku bisa lolos dari bahaya maut Tangan kiriku segera akan kutebas untuk dikembalikan kepadamu Nah sekarang kau boleh Terangkan siasat bagusmu itu Bagaimana caranya aku bisa mencabut selembar jiwa Pekun Gie Dengan mengandalkan jurus kun siu citau tersebut Si kakek telah jadi ingin tertawa Soal siasat bagus lebih baik kita bicarakan Setelah ilmu pukulan itu kuariskan kapadamu Haa 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 inilah pekerjaan yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak Eee pedang bajamu itu ku kuai sekali bentuknya Coba mainkanlah beberapa jurus untuk diperlihatkan kepadaku Orang ini terlalu serakah dan mementingkan diri sendiri Haga dalam ku memperoleh warisan dari ajaran keluarga Itu pun harus digabungkan dengan ilmu pedang yang sederhana baru bisa digunakan untuk melindungi keselamatan sendiri Ilmu yang terlalu sederhana lebih baik Tak usah dipamerkan di hadapan orang lihai Saja si kakek telah jadi ingin merasa setengah percaya setengah tidak Ia mendengus gusar Koma HMM omong kosong Masa ilmu silat pun kok dirahasiakan Tapi ia tidak mendesak lebih jauh Tanpa menggubris apakah pemuda itu sudah mempersiapkan diri Atau tidak segera mulai menerangkan rahasia ilmu pukulannya Mula-mula ia terangkan dahulu dimanakah letak dari himpunan tenaga yang mereka miliki Serta letak-letak tempat yang vital di tubuh manusia Kemudian membicarakan rahasia dari bagaimana caranya mengerahkan tenaga yang baik Dengan penuh perhatian dan seksama HMM pusatkan semua konsentrasinya Untuk mendengarkan keterangan-keterangan orang tua itu Tanpa sadar ia sudah terserap dan terpesona oleh kesaktian Serta keandahan dari kepandayan tersebut Masalah tangan kinnya yang bakal dikutungi Di kemudian hari sudah jauh-jauh terlupakan dari dalam benaknya Dengan menghimpun segenap semangat yang dimilikinya HMM pusat mendengarkan penjelasan itu Ia hampir mabok dibuatnya Sebaliknya si kakek telah jadingin sendiri Makin bicara ia merasa semakin bangga Hingga senja hari menjadi tiba ia baru menyelesaikan keterangannya Heng pusat pun segera mengundurkan diri ke sisi dinding Sambil mengulangi kembali rahasia yang didapatkan Berusaha bila bertemu dengan hal-hal yang kurang jelas baginya Ia segera mohon petunjuk kepada orang tua itu Melihat betapa kesemsem dan terpesonanya si anak nuda itu Oleh kesaktian ilmu pukulan yang dimilikinya Si kakek telah gadingin merasa bangga sekali Malam itu dilewatkan dengan kedua orang itu dalam suasana yang gelisah dan tidak sabar Mereka berharap pagi hari tepat menjelang datang Akhirnya setelan dinantikan dengan susah payah Fajar pun menyingsing di ufuk sebelah timur Si kakek telah gadingin segera menurunkan gerakan jurus serangan itu kepada Hang Po Seng Jurus pun si uci tau ini merupakan suatu gerakan memutar setengah lingkaran terdahulu di depan dada Kemudian disodok ke arah depan Walau begitu si kakek telah gadingin membutuhkan waktu selama hampir setengah jam lamanya Untuk membuat si anak muda itu memahaminya sungguh-sungguh Maka ia segera memerintahkannya untuk berlatih dibahapannya Keampuhan daripada ilmu silat Hang Po Seng terletak di atas permainan pedangnya Tapi simbol tenaga dalam yang dimilikinya merupakan pelajaran tingkat atas Ditambah pula ia berwatak keras hati, berjiwa besar, bercita-cita luhur Serta mempunyai barapan untuk membasmi kaum laknat Serta menolong umat bulim dari penindasan kaum iblis Maka sewaktu berlatih kepandayan tersebut ia berlatih dengan tekun, giat dan rajin Dengan sendirinya kemajuan yang diperoleh pun semakin pesat Gerakan jurus pukulan itu sederhana sekali Tapi Hang Po Seng tidak memandangnya sebagai pelajaran rendah Selesai berlatih satu kali ia berlatih lagi satu kali hingga Akhirnya badan jadi lelah dan tenaga babis Sementara malam pun telah tiba Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Hang Po Seng sudah berlatih ilmu pukulan itu Selesai sarapan mendadak si kakek telaga di ugin menggapai ke arahnya Sambil tertawa licik, Hang Po Seng Gunakanlah segenap kekuatan yang kau miliki Dan cobalah menghantam loobu dengan jurus pululan itu Hang Po Seng sudah mengerti akan kelihayan tenaga lukang Yang dimiliki pihak lawan jelas pukulan tersebut Tak nanti bisa melukai dirinya Maka ia segera mengempos tenaga berkelebat maju ke depan Dan putar telapak mengirim satu pukulan gencar Haaa, 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 bocah keparat modar kau bentak kakek dingin Sambil tertawa terbahak babak Tangannya berputar kencang Dengan menggunakan pula jurus pukulan kuus yuci Tau ia sodok telapaknya ke muka Loob dengan telak pukulan tadi bersarang di atas dada si anak muda itu Hang Po Seng berteriak keras badannya mencelat ke belakang Dan meluncur sejauh lima enam tombak Di mana badannya terbaring keras-keras mencium tanah Si kakek telaga dingin segera tertawa terbahak-bahak Haaa, 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 tempo dulu ketika pek el ojie termakan oleh pukulan loobu Keadaannya pun tidak jauh berbeda dengan keadaanmu sekarang Hang Po Seng segera meloncat bangun dari atas tanah Diam-diam ia mengempos tenaga ketika dirasakan bahwa dirinya tidak terluka Buru-buru ia maju ke depan dan menjura Oh-oh-oh rupanya saudara masih menyembunyikan kepandayan kepada ku serunya sambil tertawa Sungguh tak nyana kalau di tengah gerakan jurus kun si uci tau tersebut Masih terdapat perubahan lain Ebum, sungguh tajam panda agang matu bocah keparat ini Diam-diam si kakek telaga dingin memuji ia segera tertawa tergelak Haaa, haaa, kau pandang pek el ojie sebagai manusia macam apa Kalau tiada perubahan mana aku sanggup mencelakai dirinya Sembari bicara ia ulangi kembali jurus pukulan itu dan diwariskan kepadanya Hang Po Seng melatih perubahan jurus tadi dengan sungguh-sungguh dan tekun Siapa tahu setiap kali si kakek telaga dingin selalu mempunyai perubahan baru Berhubung sepasang kakinya sudah cacat sedang tangan kanannya terikat di atas dinding Maka selamanya kakek itu harus melayani serangan-serangan lawan dengan mengandalkan tangan kirinya belaka Dengan sendirinya gaya pemelukaan dari serangannya pun tak berbeda Tapi setelah pukulan itu tiba di tengah jalan terdapatlah pelbagai perubahan yang tak terkirakan banyaknya Jadi walaupun namanya saja hanya terdiri dari Sai Ujurus Dalam kenyataan gerakannya melebih seratus buah Perubahan gerakan satu sama lain memang hanya terpaut sedikit sekali Kendati begitu dalam penggunaannya ternyata memiliki keampuhan yang sukar dilukiskan Kalau tidak dengan kepandaian silat yang dimiliki Pek Siaupian Mana bisa memaksa harus berpikir karas dan peras otak selama lima tahun untuk memecahkan gerakan itu tanpa berbasil Begitulah pada hari itu ia mempelajari lima gerakan Keesokan harinya belajar tujuh buah gerakan Hingga belasan hari kemudian jurus pukulan Kun Siu Cita Wini akhirnya berhasil dikuasai semua Si kakek telah jadingin merasa amat bangga Sedari pemuda itu menyelesaikan pelajarannya setiap hari mereka berdua duduk saling berhadapan Sambil menggerakan telapak kirinya saling serang menyerang dengan serunya Ketika untuk pertama kali diadakan pertarungan Karena Hang Po Seng belum begitu hapal dengan gerakan pukulan itu Seringkali dia barus termakan oleh bogem mentah kakek telah jadingin Tapi sesudah lewat 3-4 hari menanti Hang Po Seng telah hapal dengan gerakan ilmu pukulan itu Kesempatan si kakek telah jadingin untuk menyarankan bogem mentahnya di tubuh pemuda itu semakin tipis Setiap kali bertarung mereka hanya bertahan dalam posisi yang seimbang Dengan sendirinya pertarungan pun berlangsung makin seru Suatu pagi ketika kedua orang itu melangsungkan pertarungan lagi Mendadak si kakek telah jadingin tertawa tergelak Telapak secara tiba-tiba menerobos Masuk ke dalam pertahanan lawan dan menghantat mentubun Hang Po Seng Sampai mencelat sejauh beberapa tombak Pusing tujuh keliling pemuda itu merasakan sakit di atas kepalanya Dengan susah payah ia merangkak bangun dari atas tanah kemudian menghampiri kakek itu Ketika menyaksikan si kakek telah jadingin masih tertawa tergelak dengan bangganya Ia segera menegur sambil tertawa pula Oh oh oh, rupanya kau masih menyembunyikan satu jurus serangan Selain yang diturunkan kepada ku tidak Jurus pukulan ini adalah ciptaanku yang terakhir Sahut kakek telah jadingin sambil menarik kembali tertawanya Hingga detik ini pek L.O.J. masih belum pernah menjumpai pukulanku ini Kalau memang begitu aku tak mau mempelajari pukulan tadi Daripada sampai ketahuan lebih dabulu oleh peksiautian Hingga ia sempat mempersiapkan diri untuk menghadapi dirimu Haa 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 bocah keparat Tak nyana kalau hatimu sesungguhnya jujur, baik dan menyenangkan Tapi kalau kau tidak sekalian mempelajari ilmu pukulan mi Maka tidak nanti kau akan berhasil mercabut jiwa buddha sialan itu Pikirkanlah sendiri membunuh pekun gil lebih penting Ataukah menyelamatkan jiwamu lebih penting Nah setelah itu tentukan pilihanmu Aku sih hanya menantikan keputusanmu yang terakhir Si kakek telah jadi ingin mendengak dan menatap wajah si anak muda itu Tajam-tajam mendadak dengan wajah berubah jadi marah serunya Koma bocah cilik loohu telah mengambil keputusan untuk mewariskan perubahan jurus yang terakhir ini kepadamu Seandainya pek el loo jie tidak ada maksud mencari keuntungan dengan jalan ini Masih mendingan, kalau ia mau cari keuntungan dengan memikirkan gerakan pemecahan lebih dawing sebelum bergerak melawan loobu HMMM, HMMM, HMMM Pek el loo jie Pek el loo jie, kenapa tanya hang puseng tercengang Kenapa sekalipun loohu bakal mati kelaparan Paling sedikit akanku suruh orang si pek itu berbaring selama setahun tanpa bisa berkutik koma aaa Dia tentu masih mempunyai jurus sampuh yang sengaja dirahasiakan Pikir hang puseng Kemudian mengatur siasat dan sengaja suruh aku membocorkan lebih dahulu gerakan terbaru tadi Agar pek si outian yang tak tahu diri terjebak ke dalam perangkapnya sebelum ia sempat mengucapkan sesuatu Terdengar si kakek telah gadip gin telah berkata lagi sambil tertawa panjang HMMM anda kata aku tidak menggunakan sedikit akal dan kecerdikan Hidupku mana bisa diperpanjang sampai 10 tahun lamanya Kalau kau pun tidak ingin mati konyol Lebih baik gunakanlah otakmu untuk berpikir dan berusaha Walaupun hang puseng tahu kalau tenaganya hendak dipergunakan oleh pihak lawan Dan mati hidupnya sama sekali tidak diperdulikan olehnya Namun ia tetap menjura memberi hormat serta mengucapkan Terima kasih atas petunjuk yang telah diberikan kepadanya Hari itu si kakek telah jadingin telah mewariskan jurus perubahan yang terakdir itu kepada hang puseng Dan keesokan harinya mereka saling bergebrak seharian penuh Ketika Fajar menyingsing pada hari yang ketiga Tiba-tiba si kakek telah jadingin berkata Hang puseng, sekarang aku akan mengguna kau jurus-jurus silat dari Pek L.O.J.E. untuk menyerang dirimu Kalau kau bertarung sampai pada posisi yang lidah tahan Pergunakanlah perubahan gerakan yang terakhir itu Budak sialan anak jadah itu belum pernah menjumpai perubahan gerakanku yang terbaru Dalam keadaan begitu ia pasti akan meloncat mundur ke belakang untuk menghindar Gunakanlah kesempatan itu untuk mengatur kembali posisimu yang terdesak dan lanjutkan pertarungan Apakah kau bisa menggunakan jurus-jurus serangan dari Pek Siaw Tian? Tanya hang puseng tercengang Hehehe, hehehe, kami sudah saling bergebrak selama 10 tahun lamanya Pek L.O.J.E. bisa hafal dengan gerakan pukulan milik L.O.H.U Kenapa L.O.H.U tidak dapat menghapalkan jurus-jurus serangan miliknya Sekalipun gerakan itu ku pelajari sesara kasar dan garis besarnya saja Namun rasanya masih cukup ampuh dan bisa digunakan setiap waktu Sembari berkata telapaknya didorong ke depan melancar ke asatu babatan dasyat Hang puseng segera Putar telapaknya menangkis dan kedua orang itu pun saling bertarung lagi dengan serunya Kendati si kakek telah jadi ingin hanya memiliki sebuah lengan kiri belaka Tetapi serangannya yang sebentar ke atas sebentar ke bawah Sebentar ke kiri sebentar ke kanan cukup ampuh dan dasyat Seringkali telapaknya mengirim babatan gencar Tapi sekejap mata berubah jadi serangan totokan dengan beribu-ribu macam perubahannya Kadang-kadang ia menyerang tubuh bagian bawah lalu secara tiba-tiba mengirim sapuan-sapuan yang menyerupai serangan tendangan Saking cepat hebatnya desakan-desakan tadi membuat orang yang menonton jalannya pertarungan itu Akan mengira ada beribu-ribu buah lengan sedang menyerang secara berbareng Ketika pertarungan berlangsung mencapai pada puncaknya Hang puseng tidak tahan dan segera mengguwakan jurus perubahan yang terakhir Sedikit pun tidak salah Karena gerakannya itu si kakek telah jaringin tak berani merangsak ke lebih lanjut Dan segera tarik kembali serangannya sambil meloncat mundur ke belakang Jurus serangan kunsyu citao ini merupakan gerakan yang diciptakan si kakek telah jaringin Musus untuk menghadapi serangan ilmu silat milik pek siaupian Bukan saja maju dan mundur sangat beraturan Bahkan ancaman-ancaman pun semuanya ditujukan ke arah titik kelemahan pihak pelawan Maka walau kemanapun gerakan tersebut datang menyerang selalu berhasil dibendung dan dipunahkan tanpa bekas Begitulah setelah mundur ke belakang si kakek telah jaringin menerjang maju lagi Dan pertarungan pun berlangsung kembali dengan serunya Puluhan jurus kemudian sekali lagi Hang puseng menggunakan gerakan yang terakhir Untuk paksa si kakek telah jaringin terdesak mundur ke belakang Menanti posisinya berhasil diperbaiki Ia lanjutkan pula serangan-serangan berikutnya Makin bertarung kedua orang itu bergerak semakin cepat Beberapa gebrakan kemudian Hang puseng terpaksa harus mengeluarkan pula gerakan terakhir untuk menolong diri Tapi gerakannya kali ini ketika mencapai di tengah jalan Mendadak ia berhenti dan mundur ke belakang Melihat tindakan si anak muda itu si kakek telah jaringin melengap dan segera menegur Eeei, bocah cilik, apakah sudah lelah baiklah Istirabatlah dulu beberapa saat kemudian kita bergebrak kembali Hang puseng berdiri termenung tanpa mengucapkan sepatah katapun Sesudah termangu-mangu beberapa saat lamanya mendadak ia berkata Tadi dada kirimu memperlihatkan sebuah titik kelemahan Babatan yang menggunakan gerakan berputar apakah tak bisa diubah menjadi sodokan Kilat yauk dibarengi dengan gerakan majunya Seng badan mendengar perkataan itu air muka si kakek telah jaringin berubah hebat Ia tertawa paksa dan jawabnya Bocah cilik kau benar Benar amat jardik itulah siasat yang loohu siapkan untukmu guna membinasakan pek Kun Gie, dapatkah kau laksanakan tindakan tersebut mengikuti siasat itu Hang puseng tidak langsung menjawab Kembali ia termenung beberapa saat lamanya dan menggeleng Tidak bisa berada dalam posisi yang demikian Kecuali memutar telapaknya menyodok dari samping Rasanya kalau menggunakan gerakan lain Maka kita tak bisa menggunakan tenaga mencapai pada apa yang kita harapkan Aai bocah cilik, kalau kau suka mengangkat loohu menjadi gurumu Maka sekalipun loohu harus mati pun aku mati dengan metem ram Hang puseng tertawa hambar Cinta kasih dari looh siampuwe membuat boan puwe merasa amat berterima kasih Sayang tiap manusia mempunyai cita-cita serta pendapat yang berbeda Tak usah dibicarakan lagi tuh Kas kakek telah jaringin seraya ulapkan targanya Ayuh kita bertarung kembali Bila mencapai pada posisi seperti tadi Gunakanlah kesempatan yang baik itu untuk mengubah gerakan berputar Menjadi sodokan langsung disertai dengan gerakan majunya Seng badan, hang puseng menurut dan segera mulai menyerang lagi Dan pertarungan pun berlangsung dengan serunya Ketika serangan-serangan mencapai pada posisi yang dimaksud kasih anak muda itu Segera merangsak maju ke depan sambil menyodokan tangannya ke dada lawan Tapi sayang gerakan itu sudah melanggar pada posisi yang diharapkan seseorang untuk memukul telak Walaupun secara dipaksakan tukulan itu mengenai Di tubuh musuh tetapi tenaganya lemah dan sama sekali tak berarti Gerakan itu diulangi kembali sampai beberapa kali Tetapi keadaan masih tetap setali tiga uang Akhirnya dengan nafas terengah-engah hang puseng berkata Marilah kita saling bertukar posisi Loh Cian Pue boleh menggunakan gerakan itu untuk diperlihatkan dulu kepada Bo Am Pue Si kakek telah jadi ingin tertawa kering Lohu sendiri pun belum berhasil menguasai penuh gerakan tadi katanya Setelah merandek sejenak ia menyambung lebih jauh Asal tenaga luakang seseorang bisa dilatih hingga mencapai kesempurnaan Bagai secah buah pelongkat besi yang biasa menjadi jarum kecil Ukuran gerakan itu pasti mantap hasilnya Sedikitlah berusaha yang lebih tekun Ayuh kita ulangi kembali hang puseng mengangguk Telapaknya diputar dan melancarkan serangan kembali Dalam sekejap meco bayangan telapak Desiran angin tajam menderu-deru memenuhi angkasa Begitulah percobaan dilakukan hingga tiga hari lamanya Suatu senja mendadak dari atas telaga Dilemparkan seekor babi kering yang wangi dan harum baunya Baru saja si kakek telaga dingin menyambutnya di tangan Tiba-tiba dari tengah udara berkumandang kembali suara desiran angin yang aneh Cepat-cepat ia menggapai ke arah hang puseng untuk menyambut datangnya benda itu Pemuda hang puseng maju selangkah ke depan ketika dilihatnya sesosok bayangan Hitam meluncur datang dengan kecepatan tinggi Ia segera menyambutnya dengan gerakan manis Ternyata benda itu bukan lain adalah seguci arah kewangi Tanpa sadar ia tersenyum dan berkata Lo-o-ciam pual Rupanya sudah tiba saatnya bagi kita untuk saling berpisah Ha-ah, ha-ah, benar di dalam jagad tiada pertemuan yang tidak bubar Berangkatlah lebih dahulu bertindak dan bunuhlah budak sialan anak jadah itu Tek-el lo-o-ciam pun tak akan membiarkan lo-o-bu hidup lebih jauh Kita berjumpa lagi di perjalanan menuju ke akhirat nanti hang puseng tertawa kecil Duduklah pemuda itu di badapannya Memuka mulut guci dan kedua orang itu mulai menikmati harumnya arak dengan pecu keramahan Pergaulan selama beberapa hari telah melenyapkan rasa permusuban di antara mereka berdua Dalam pembicaraan serta gurau pun tanpa sadar bubungan mereka berdua Semakin rapat seakan-akan dua orang gahabat karib saja Seguci arak wangi ini mempunyai kadar alkohol yang sangat tinggi Hang puseng sebagai seorang pemuda yang jarang minum arak Serta si kakek telah jadingin yang walaupun punya kekuatan minum yang debat Tapi setelah hampir sepuluh tahun lamanya tidak minum arak Baru saja menghabiskan separuh guci Mereka berdua delapan bagian telah dipengaruhi oleh paye kata-kata Mendadak terdengar Hang Po SSNG berkata Lo-o-cian po-e Bebicara menurut suara isi hati yang sebetulnya Pekun Gie tidak lebih hanya seorang gadis Mudah, kalau aku Hang Po Seng Baru-sbaradu jiwa dengan dirinya Setelah dipikir-pikir rasanya terlalu tidak berharga Kau tidak membunuh dirinya maka ia akan membunuh dirimu Peristiwa ini adalah suatu kejadian yang apa boleh buat Hang Po Seng menghela nafas panjang Aai sayang Pek Siaw Tian tidak turun ke dasar telaga Kalau tidak dengan tenaga gabungan kita berdua mungkin saja masih sanggup untuk mencabut selembar jiwanya Kau tak usah kecewa atau menyesal hibur kakek telaga dingin sambil tertawa Asalkan budak sialan anak jadah itu modern Pek L.O.J.E tentu akan memotong-motong jenazahmu Jadi beberapa bagian dan ibumu pasti akan muncul lu untuk membalaskan dendam sakit hatimu Kendati perkumpulan si Eki Pang punya kuku Garuda yang tersebar luas di mana-mana Rasanya Pek L.O.J.E tak akan berhasil meloloskan diri dari ujung telapa ibumu Orang ini selalu sombong dan pandang rendah setiap orang pikir si anak muda itu dalam hati Tetapi setiap kali mengungkap nama ibuku Sikapnya tentu sangat menghormat serta menunjukkan rasa malu serta menyesal yang mendalam A.A.A.A.I dia mana tahu kalau Hoa Hujien yang tempo dulu malang melintang dalam dunia persilatan tanpa tandingan Kini ilmu silatnya telah punah sama sekali berpikir sampai di situ Ia pun teringat kembali akan Tan Huyetok Lian teratai racun empedu api Koma Hang Po Seng, apa yang sedang kau pikirkan? Tiba-tiba terdengar si kakek terjaga dingin menegur Hang Po Seng segera tarik kembali lamunannya dan menjawab Aku sedang memikirkan siasat keji berantai mu itu H.M.M. meminjam pisau membunuh orang Betul-betul libaik kera kerjamu mendengar tuduhan itu Kakek telah jadingin melototkan matanya bulat-bulat Apa salahnya Koma H.M.M. jago lihai yang dihimpun perkumpulan Sien Kipang Banyak bagaikan awan di angkasa Sekalipun ibuku berhasil membinasakan Pelsiau Tian Apakah dia orang tua sendiri dapat lolos dalam keadaan selamat Tanpa cidara Ha-ah, ha-ah, ha-ah Itu sih bukan satu urusan yang terlalu parah Semua orang toh sudah mati dan loobu pun sama saja Akan mengorbankan pula selembar jiwaku Pengaruh Alkobol dalam perut Hang Po Seng Semakin terbal kerjanya Ia mendengus dingin HMM, kalau kau modar lalu bagaimana dengan pedang emas itu siapa yang bakal beruntung si kakek tetaga dingin melengak, mendadak ia pejamkan matanya dan berkata lirih Bocah keparat mengakulah terus terang kau loncat turun ke dasar telaga ini adalah atas desakan dari pekun Gie Ataukah mendapat tugas dari ibu mu kemahuuh tanda seru kau anggap kami orang-orang dari keluarga Hoa adalah manusia macam apa sekalipun benda mustika yang tak ternilai harganya di kolong langit tak nanti akan membuat metu kami jadi silau Kembali si kakek telaga dingin termenung beberapa saat lamanya ketika matanya terbuka kembali pengaruh arak yang mempengaruhi benaknya telah tersapu bersih sama sekali Bocah cilik kau benar-benar tidak tahu duduknya perkara mengenai pedang emas itu tegurnya HMM segera menggeleng, menurut pekun Gie, pedang emas ini mempunyai hubungan serta pengaruh yang besar atas kehidupan mereka ayah dan anak Lainnya aku sama sekali tidak tahu, cis manusia tidak tahu malu jengek kakek itu dengan bibir mengejek, mendadak dengan wajah serius terusnya Lohu akan memberitahukan dahulu satu persoalan kepadamu, masalah mengenai pedang emas itu sejak zaman kuno hingga kini hanya merupakan satu hayalan yang kosong Mendengar perkataan itu Hang Po Seng Tertegun, ia pun tersadar kembali dari pengaruh arak Ciam Po E, maafkanlah atas kebodohan Bo Am Po E, aku tak dapat menangkap maksud yang sebenarnya dari perkataan itu si kakek telah jadi ingin tertawa getir Berbicara yang gampangnya saja, antara sebelas dua betas tahun berselang dalam dunia perselatan secara tiba-tiba muncul seseorang, usianya tidak begitu besar dan berdandan sebagai seorang sastrawan Ia mergaku bernama Hit Kiang Kei Tionggoan atau pedang sakti menyapu Tionggoan Siang Teng Lei Komahuh julukan itu terlalu latah dan jumawa, rupanya nama orang itu hanya samaran belaka timbrung Hong Po Seng dari samping Kakek telah jadi ingin mengangguk Kemungkinan besar orang itu berasal dari wilayah Siih, yang dimaksudkan pedang sakti adalah sebilah pedang pendek berwarna emas yang panjangnya hanya mencapai lima cun Begitu muncul dalam dunia perselatan maka ia segera mencari satroni dengan tiga orang kakek-kakek peyot dari It Kang, It Hui serta It Kau, It Pang, It Hui, It Kau Gumam Hang Po Sook dengan nada tercengang Kenapa masa terhadap pekumpulan Sien Ki Pang, Hang Im Hui serta Tong Tian Kau pun kau tidak tahu kalau cuma soal ini saja tak mengerti apa gunanya kau berkelana dalam dunia perselatan Hang Po Sook terserium Baiklah Bo Am Po E tak akan menimbrung lagi, silahkan Lo Chi Am Po E lanjutkan keteranganmu Kakek telah jaringin meneguk dahulu setegukan arak kemudian melanjutkan kata-katanya, ilmu silat yang dimiliki siang tenglei betul-betul hebat dan mengejutkan hati, pedang kecilnya yang sepanjang lima cun itu ketika dipergunakan seolah-olah pedang yang mencapai tiga depa Pertama-tama dari pihak perkumpulan Sien Ki Pang lah yang turun tangan lebih dahulu, Pek L.O.J. telah bertarung selama hampir setengah harian lamanya dengan dia, akhirnya ia tidak tahan dan keok Jien L.O.J. dari perkumpulan Ahang Im, Hui serta siluman tua dari perkumpulan agama Tong Tian Kau yang mendapat kabar ini buru-buru melakukan perjalanan jauh dan menghindarkan diri dari perjumpaan dengan orang tadi Oh 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 oh, rupanya kedua orang itu mergerti akan kekuatan sendiri selahang posen tertawa Kakek telah jadingin pura-pura lidah mendengar ia melanjutkan, karena maksud hatinya tidak terpenuhi Akhirnya siang tenglei berdiam di kotak Sio Ciu di situ ia siarkan berita yang mengatakan hendak menemui seluruh kaum penghionghoan dari daratan Tionggoan Kebetulan li buli yang serta lo oh oh pun berada di situ, dalam pertarungan yang berlangsung selanjutnya Kami berdua sama-sama dipukul roboh oleh dia dan mundur dengan menderita kekalahan Yang kau maksudkan sebagai li buli yang tentulah buli yang sin kun itu bukan kembali pemuda itu menimbrung Sedikit pun tidak salah, memang buli li yang elo oh jaya ia mendengak memandang ke angkasa Seakan akan sedang mengenang kembali kejadian di masa lampau beberapa saat kemudian terusnya Setelah apa yang dicita-citakan terkabulkan, siang tenglei segera menantang ayahmu untuk berdua Lewat beberapa bulan kemudian ayah dan ibumu betul-betul berangkat menuju ke kotak Sio Ciu Tapi sayang kedatangan mereka agak terlambat Kabar berita siang tenglei bagaikan batu yang tenggelam di tengah samudera Bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas Apakah dia sudah pulang ke wilayah si ih? HMM pulang ke wilayah si ih kita Beberapa orang kerabat tua telah merencanakan satu siasat bagus dan berhasil mebekuk si jago latah dari ruas perbatasan ini Hampus yang mengerutkan dahinya mendengar perkataan itu Menang atau kalah adalah suatu kejadian yang umum Kalau ilmu silat yang dimiliki tak bisa menangkar Orang semestinya pulang ke gunung dan berlatih dengan lebih tekun Menggunakan siasat busuk mencelakai orang Apakah kalian tidak takut dicertawakan orang? HMM pendapat bocah cilik Tujuan kami menangkap si manusia latah itu bukan lain adalah bermaksud menyelidiki sumber dari ilmu silat yang dimilikinya Siapa tahu walaupun diancam maut dia tetap tak mau mengaku Terpaksa kami gunakan alat penyiksaan yang hebat untuk memaksa dia mengaku Dikala manusia latah itu mulai tak tahan dan siap mengaku itulah mendada ayah dan ibumu datang Peristiwa itu luar biasa sekali Kenapa kalian membiarkan ayah ibuku berhasil menemukan tempat tersebut? Tanya Hang Po Seng tercengang Kenapa kalau berhasil ditemukan ayah ibumu dengan adanya kami lima orang kerabat tua yang berkumpul menjadi satu sekalipun Raja Akhirat datang sendiri pun hanya bisa berdiri dengan metel Terbelalak ia merandek sejenak untuk tukar napas Lalu tambahnya persoalan ini justru hancur di tangan seorang prajurit tak bernama dari dunia persilatan Bangsat itu Bernama Chen Pek Acuan Dialah yang pertama-tama mengetahui akan persoalan ini Kecuali memberitahukan kepada ayah ibumu Dia pun menyampaikan persoalan ini kepada dua orang Toosu bidung kerbau yang mendapat kabar Dan sedang berada di kota Chichen itu hingga mereka itu datang Persoalan itu masih terhitung masalah kecil berbicara pampai disini mendadak ia membungkam dan menudin ke atas angkasa Hang Po Seng segera mendongkak ke atas Kecuali cahaya bintang ia tidak menemukan suatu di mulut telaga tersebut Maka tanyanya lirih Apakah Pek Siaw Tian si kakek telaga dingin sendiri Banya mendengar sedikit suara lirih belaka Ia tak bisa meyakinkan suara apakah itu Matanya lantas didongakan ke atas dan menatapnya tanpa berkedip Kemudian tertawa terbabak bahak dan berkata Bocah keparat, bagus sama tarak ini Ayo minumlah, baik Bo Ampue akan minum dan silahkan lo Oci Ampue melanjutkan cerita Buatmu kakek telaga dingin mendehem ringan lalu melanjutkan Kalau dibicarakan panjang sekali ceritanya Pokoknya terakhir Siang Teng Lai berhasil diselamatkan oleh Hoa Guan Siu Sedangkan Lo Ohu mendapatkan pedang emas milik Bang Sat Si Siang itu Siapa sangka sebelum meninggalkan tempat itu Bang Sat Si Siang tadi Telah meninggalkan sepatah kata Justru karena perkataannya itulah Ho Ohu jadi mengenaskan sekali keadaannya Ko Mas Yang Teng Lai hendak merampas kembali pedang emas itu Sudah tentu ia tak mau melepaskan Lo Oci Ampue dengan begitu saja Sambung Hang Posen cepat Huh kau anggap kami beberapa orang kerabat tua manusia Macan apa selamanya pekerjaan yang kami kerjakan selalu dilakukan dengan sempurna Dan tak sudi meninggalkan bibit bencana bagi diri sendiri di kemudian hari Walaupun Selang Teng Lai berhasil ditolong oleh ayahmu Tapi keadaannya tidak jauh berbeda bagaikan sesosok mayat Ia tak berakal bisa hidup lebih jauh Atau sebetulnya apa yang telah dia ucapkan dan sampai dimanakah mengenaskannya keadaan Lo Oci Ampue Bang Sat itu berkata Barang siapa yang berbasil mendapatkan pedang emasnya Dialah yang bakal punya harapan untuk memperoleh kepandayan silat yang dimiliki itu Kunci yang paling pokok untuk mendapatkan ilmu silat mahasakti itu dapat dilihat di atas pedang tersebut Coba bayangkanlah setelah mendengar perkataan itu Beberapa orang kerabat tua yang sama-sama bukan manusia baik Apakah rela membiarkan pedang emas itu berada di tangan Lo Oahu dan Lo Obu sendiri Apakah dapat hidup dalam hari-hari yang tenang serta damai Hang poseng tertawa hambar Asalkan Lo Oci Ampue serahkan pedang emas itu kepada mereka Bukankah persoalan jadi beras dan kau bisa hidup dalam kedamaian serta ketenangan serunya Koma kentut busuk teriak kakek telah jadingin dengan mata melotot besar-besar Bini sih masih dapat dipakai bersama Kalau ilmu silat dimiliki bersama lalu apa gunanya memiliki kepandayan silat tersebut Koma bukankah ilmu silat yang dimiliki siang tengle cukup libai sekalipun Ia berhasil melatih ilmunya mencapai taraf demikian hebat Tapi apa hasilnya toh akhirnya dia sendiri pun mendapat akibat yang tidak menguntungkan Tidak cocok Tidak cocok tukas kakek telah jadingin dengan cepat Orang si siang itu masih muda, tidak berpengalaman dan otaknya kurang cerdas Andai kata Lo O'u yang memiliki ilmu silat selihai dia Dalam pertempuran besar Pak Beng Hwe tidak nanti kakekku bakal kutung jadi begini Dan sekarang aku pun tak akan menderita siksaan seperti ini Hampu Seng mengangguk Lo Oci Ampue sendiri bukankah berhasil memperoleh pedang emas itu? Kenapa ilmu silat yang kau miliki masih tetap seperti sedia kala Ketika Lo O'u merasa keadaanku berada dalam marah bahaya Saat itu juga timbul pikiran dalam benaku untuk ngeloyor pergi sambil membawa pedang emas tadi HMM Pek Lo O'u paling tidak tahu malu Dialah yang pertama-tama bentrok dengan aku serta turun tangan merampas pedang tersebut Diikuti libu liang pun ikut ribut Siluman tua dari tong siang kau ikut menimbrung dari samping membuat suasana berubah semakin panas Lo O'u jadi pusat sasaran Semua orang, rupanya kalau aku tidak serahkan pedang emas itu bakal dikerubut Orang banyak Di saat yang kritis itulah Jien Lo O'u jadi dan perkumpulan Hong Im Wiyai berkata Apa yang dia katakan dengan hati benci kakek telah jadi ingin mendengus Jien Lo O'u bilang Kalian senua menggelikan sekali Orang siang itu adalah manusia licik Saudainya kalian betul-betul saling bergebrak karena persoalan ini Sekalipun manusia sijian itu mati karena lukanya Dia pun akan tertawa terbahak-hahak di dalam bakal mendengar ucapan itu Lo O'u buru-buru menyambung Betul sekalipun pedang kecil ini adalah sebilah pedang mustika Tapi mana mungkin ada sangkut pautnya dengan ilmu silat sudah terang Inilah siasat licik yang sengaja diatur oleh bangsa siang itu untuk memancing pertikaian serta perpecahan di antara kita Agar kita saling bunuh-membunuh semuanya Jien Lo O'u pun segera menyambung kembali Bagaimanapun juga kita toh sahabat-sahabat yang sudah berhubungan selama banyak tahun Janganlah kita saling bertengkar hingga membiarkan Ho A Go An Siu merasa senang dan bangga Melihat ada orang yang membantu Lo O'u berbicara dalam hati Aku lantas berpikir Kalau tidak pergi sekarang mau tunggu sampai kapan lagi Maka aku segera berpamitan dengan semua orang Dan segera ngeloyor pergi diam-diam Hang Po Seng merasa geli mendengar cerita itu Jengetnya, wa-a-a-ah Rupanya manusia sebejin dan perkumpulan Hong Imwe itu punya hubungan yang tidak jelek dengan Lo O'u Chiampu E Koma HMMM justru bajingan tua itulah merupakan manusia berhati serigala Tanda seru teriak kakek telah jadingin sambil menggertak gigi menahan rasa benci yang meluap-luap Belum sampai satu bulan ia telah memimpin jago-jago lihai anak buahnya Untuk mengurung Lo O'u serta memaki Lo O'u untuk menyerahkan pedang emas itu Kepadanya Hang Po Senggelengkan kepalanya dan menghela napas panjang A-a-a-ai, merampas benda milik orang dengan akal yang licik Betul-betul suatu perbuatan yang memalukan ia berpikir sejenak lalu tertawa Setelah Lo O'u Chiampu E kehilangan pedang emas itu Tek Siao Tian bukannya pergi mencari manusia sejenak itu untuk merampas pedang tersebut Sebaliknya malah mengurung Lo O'u Chiampu E Apapula sebabnya? Huuh tak nyana otakmu terlalu sederhana sekali Coba pikirlah sendiri Seandainya Lo O'u mengatakan bahwa pedang emas itu sudah dirampas oleh Jien Lo O'u Chiampu E Sedang Jien Lo O'u Chiampu E tidak mau mengaku Menurut pendapatmu Pek Lo O'u Chiampu E bakal mempercayai perkataannya atau percaya kepadaku Kau membukankah manusia sejen itu adalah seorang pemimpin dari suatu perkumpulan besar Perbuatan yang sudah dilakukan sendiri apakah tidak berani untuk diaku Delapan HMMM kau mengerti apa seru kakek telaga dingin Dalam pertemuan besar Pak Beng Huiye Di badapan para Eng Hiong Ho Han dari seluruh kolong Langit Lo O'u telah menuntut kembali pedang emas itu dari tangan Jien Lo O'u Chiampu E Tapi sampai matipun Jien Lo O'u Chiampu E tetap ngotot tidak mau mengaku Ditingjau dari tersohornya pedang itu dalam dunia persilatan Ditambah pula ilmu silat yang Lo O'u Chiampu E miliki tidak berada di bawah kepandayan bajingan tua itu Kalau ku katakan pedang itu berhasil dirampas olehnya semua orang Bukan saja tidak percaya malahan mengira Lo O'u Chiampu E sengaja mengatur siatat itu Guna mengacaukan serta membingungkan hati para jagor di kolong langit Kalian didengar dari pembicaraan itu kata Hang Posen Kemudian dengan alis berkerut Walaupun Lo O'u Chiampu E ada maksud menyerahkan pedang emas itu pun Tak ada benda yang sanggup diserahkan Terkurung di tempat seperti ini bukankah berarti tiada harapan untuk munculkan dia lagi dalam dunia Hang O'u mau apa munculkan diri Jengek kakek itu ketus Justru Lo O'u akan suruh pek siaupian menanti dengan sia-sia Ha'ah, ba'ap, ha'ah, entah bajingan tua sujian itu telah berbasil memecahkan rahasia dari pedang emas itu atau belum Dan entah apulah dengan latihan ilmu silatnya berbicara sampai disitu mendadak ia mendongak dan memandang kesana kemari dengan pandangan tajam Tampaklah dinding di sekeliling tempat itu gelap gulita Tiada benda yang terlihat dan meski di angkasa ada cahaya bintang namun cahaya itu hanya sebagian yang berhasil menembusi dasar telaga itu Suasana hening untuk beberapa saat lamanya Mendadak kakek telaga dingin mendongak dan berkata Koma bocah kepara, Lo O'u telah mewariskan ilmu pukulan itu kepadamu Seandainya kau berhasil melarikan diri dari sini maka kau harus lakukan satu pekerjaan buat Lo O'u Perintah apa yang hendak Lo O'u ciam puai berikan kepadaku Kau harus berusaha mencuri pedang emas itu dan menyusup kembali kemari Dengan adanya pedang kecil itu Lo O'u dapat memutuskan tali liur naga yang membelengu lengan Lo O'u Dengan sendirinya Lo O'u pun punya harapan untuk melarikan diri Ucapan ini disampaikan dengan nada dingin bagaikan es Bo Ampue pasti akan berusaha dengan sekuat tenaga Tapi aku tak berani berjanji 100% pasti berhasil tentu saja Markas besar perkumpular Sien Kipang adalah telaga naga Markas besar perkumpul Jan Hang Im Huyai adalah gua harimau Tempat-tempat semacam itu bukanlah daerah yang bisa dimasuki dan ditinggalkan dengan leluasa Ia termenung sebentar Kemudian katanya lagi Jin Lo O'u si bangsa tua itu mempunyai seorang putra Kalau kau berbasil membinasakan keparat cilik itu Berarti pula hutang priutang di antara kita sudah impas Siapapan tidak berhutang budi kepada pihak yang lain Iyih, orang Nen betul-betul berhati kejam batin hang poseng Ia mendongak memandang sekejap tangan kanannya yang dibelenggu di atas dinding lalu berkata Koma apakah tali serat liur naga ini hanya bisa dipatahkan dengan pedang emas itu saja Kakek telaga dingin mengangguk Benar, hati pek Lo O'u memang amat kejam bagaikan kala Bila mana liur naga itu mengering maka golok mustika atau pedang mustika biasa tak akan berbasil mematahkannya Tetapi ketajaman dari pedang kecil berwarna emas itu melampaui ketajaman dari pedang-pedang emas lain Apabila Lo O'u ingin meloloskan diri maka aku harus menggunakan pedang emas itu untuk mematahkan serat liur naga ini Dan disinilah letak kekejian dari siasat pek Lo O'u Diam-diam hang poseng menghela napas panjang Mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya dan segera ujarnya Lo O'u ciam po'e Menurut ucapanmu tadi persoalan mengenai pedang emas itu sejak dahulu kalah hanya suatu cerita kosong belaka Apa maksudmu yang sebetulnya kakek telaga dingin memutar biji matanya melirik sekejap ke atas telaga Kemudian jawab, kapan Lo O'u sudah mengatakan demikian? HMM pedang emas itu sudah berada di tangan Lo O'u selama sebulan lamanya Tapi Lo O'u tidak berhasil memecahkan rahasia ilmu silat seperti apa yang dimaksudkan Kalau bukan cerita kosong lalu apa artinya berbicara sampai disitu Ia lantas pejamkan matanya dan duduk bersilah mengatur pernapasan Kakek itu tidak berbicara apa-apa lagi Hang Po Seng sendiri setelah melangsungkan pertarungan seharian penuh juga mulai merasa lelah Maka dia pun mengundurkan diri ke samping untuk mengatur pernapasan Tanpa sadar akhirnya ia tertidur lelap Bintang bergeser dari angkasa tanpa terasa semalam pun sudah lewat Mendadak terdengar si kakek telaga dingin tertawa terbahak-bahak sambil berseru Hang Po Seng, saatmu untuk munculkan diri telah tiba Hang Po Seng segera membuka matanya Di bawah sorot cahaya matahari pagi tampaklah seutas tali diturunkan dari atas telaga Darah panas dalam rongga dadanya kontan bergolak, buru-buru ia meloncat bangun Kini aku akan melihat dirimu seru kakek telaga dingin sambil menuding tali tersebut Sesudah bergaul beberapa saat lamanya Sedikit banyak Hang Po Seng telah dapat menilai perubahan wajah kakek itu Mendengar di antara ucapannya terkandung rasa sedih tanpa terasa ia tertawa getir Ia maju ke depan lalu menjurah Dengan ini Bo Ampue mohon diri terlebih dahulu Ucapan selanjutnya tak sanggup ia teruskan Dengan wajah penuh nada mengejek kakek telaga dingin mencibirkan bibirnya dan nyaut Kau tak usah banyak adat, kita masing-masing pihak saling mempergunakan Tangan kirinya mendadak menyambar ke depan mencabut keluar pedang baja milik si anak muda itu Kemudian sekali ayun pedang tadi menancap di atas tanah hingga tinggal gagangnya belaka Lo Oci Ampue, apa yang kau lakukan Tegur Hang Po Seng dengan wajah tercengang Ha'ah, ha'ah, memandang benda bagaikan memandang orang Baiklah Ho'ohu ambil pedang baja itu sebagai tanda mata Tapi, pedang itu adalah senjata Bo Ampue untuk menjaga diri Tidak usah pakai senjata tukas kakek telaga dingin Seraya ulapkan tanannya Satu jurus ilmu pukulan yang telah Lo O'ohu wariskan kepadamu Jauh lebih hampuh daripada pedang bajamu itu Hang Po Seng semakin gelisah Kembali serunya, pedang baja itu adalah hadiah dari ayahku almarhum kepada Bo Ampue Ketika menyerahkan pedang tersebut kepada Bo Ampue Beliau telah berpesan, pedang utuh manusia tetap hidup Pedang hancur manusia ikut binasa Si Ampue, kakek telaga dingin tertawa semakin keras Selama sekali ia baru tarik kembali gelap Tertawanya Seraya berkata, kalau memang demikian malah lebih bagus lagi Berusahalah mencuri pedang emas milik Lo O'ohu Kalau kau telah serahkan kembali pedang tadi kepadaku Maka Lo O'ohu pun akan mengembalikan senjata ini kepadamu Disamping memberi pula kebaikan-kebaikan lain kepadamu Mendengar perkataan ini Ho Akpo Seng jadi naik pitam Teriaknya, kiranya apa yang kemarin kau ucapkan adalah kejadian yang sebenarnya Yang benar lebih banyak daripada yang bohong tukas kakek telaga dingin Lo O'ohu pun tidak berani memastikan apakah Pek Lo O'ohu telah datang kemari atau Tidak, pergilah adu untung Kalau kau benar-benar bakal modar Membawa serta pedang baja ini pun tiada gunanya Hang Po Seng merasa amat kelusar Tapi dia sadar bicara banyak pun tak ada gunanya Karena itu dengan perasaan apa boleh buat dia menjejakan kakinya Loncat ke atas, mencekal kali tadi dan memanjat keluar Hampir satu bulan lamanya ia terkurung di dasar telaga Kerjanya tiap hari hanya berlatih ilmu silat dengan tekun Hal ini membuat luka dalamnya bukan saja telah sembuh Ilmu silatnya pun sudah memperoleh kemajuan yang sangat pesat Saat ini memanjat naik ke atas cepat dan gesit bagaikan monyet Dalam sekejap mati ia sudah keluar dari telaga itu Sepasang matanya segera berputar cepat menyapu sekejap sekeliling tempat itu Tampaklah soyang kakek berjubah warna ungu berdiri Kaku di sisi telaga sambil mencekal ujung tali Kakek itu memelihara jenggot yang panjang Wajahnya tampan tapi dingin dan hambar Sama sekali tidak menunjukkan sikap mesra Membuat orang yang memandang segera merasa bergidik dan tidak berani mendekat Sekali memandang orang itu, Hang Po Seng segera menduga kakek itu sebagai peksiaupian Pangcu dari perkumpulan Sien Ki Pang Bibirnya bergerak mau mengucapkan sesuatu Tapi setelah menyaksikan sikapnya yang dingin dan hambar Ia segera batalkan kembali maksudnya untuk berbicara Karena dia takut Bicara pun tak ada gunanya sebab orang itu belum tentu mau memperdulikan dirinya Kakek berjubah warna ungu itu pun hanya memandang sekejap ke arah Hang Po Seng Kemudian menyimpan kembali tali yang dipegang dan putar badan berlalu Si anak muda itu tertegun, tapi dengan cepat ia menyusul dari belakang Dengan mulut membungkam kedua orang itu berjalan melampaui batas wilayah yang dipagar Dengan panji berwarna kuning lalu putar ke samping masuk ke dalam sebuah jalan kecil Di situ ia jumpai pekun Gie diiringi seorang suyucai berusia pertengahan yang bermata tajam Bagaikan panah serta siuleng dan seorang bocah lelaki berbaju hijau berdiri di sisi jalan Beberapa orang itu berdiri tenang di samping jalan dengan wajah serius Menanti kakek berjubah ungu serta Hang Po Seng sudah lewat mereka baru menyusul dari belakang Sekarang si anak muda itu sudah merasa makin yakin bahwasannya kakek berbaju ungu ini Bukan lain adalah ketua dari perkumpulan Sien Kipang yang sangat berkuasa dewasa itu Tanpa terasa semangatnya berkobar Dengan kepala diangkat dan dada dibusung ke ia meneruskan langkapnya ke depan Selama hidup belum pernah ia merasa segaga hari ini Beberapa saat kemudian mereka sudah memasuki hutan Po Bon Song yang lebat Setelah melewati sebuah selokan kecil Sampailah beberapa orang itu di depan sebuah ruangan kecil yang mungil dan indah Setelah masuk ke dalam ruangan Kakek berjubah ungu itu mengambil tempat duduk di sebuah kursi yang ada di tengah ruangan Sedang suyucai berusia pertengahan serta pekungie duduk di kedua belah sampingnya Hang Po Seng yang berdiri di tengah ruangan diam-diam berpikir dalam hati kecilnya Tiga orang iblis libai masing-masing duduk di kursi utama Sedang aku disuruh beidiri di tengah ruangan persis seperti tawanan yang sedang diadili HMM seandainya ibu tidak selalu berpesan kepadaku agar jangan bertindak menuruti emosi dan darah panas Ingin sekali kemaki mereka habis-habisan kemudian mempertaruhkan selembar jiwaku untuk beradu jiwa dengan mereka Hang Po Seng mendadak terdengar kakek berjubah ungu itu menegur dengan suara ketus Kau pingin mati atau pingin jedup Hang Po Seng tertegun Diam-diam pikirnya lagi Ucapan dan orang ini kaku dan aneh Membuat orang susah untuk menangkap maksud yang sebenarnya dalam hati Ia berpikir begitu Diluar dengan tenang jawabnya Seandainya Cai Hat ingin mati Sedari dulu Dulu sudah mati di ujung telapak putrimu dengan sorot metu yang tajam Bagaikan kilat kakek berjubah ungu itu menyapu sekejap wajah Hang Po Seng dari atas hingga ke bawah Kemudian mendengus dingin HMM, terus terangku berita bukan kepadamu Putriku serta kok si Piau sama sekali tidak memandang sebelah mata pun kepada dirimu Ia merandek sejenak dan kembali memperhatikan sekejap wajah Hang Po Seng Yang kemudian melanjutkan, mereka hanya mengerti tentang keadaan sendiri dan kurang pengetahuan untuk menilai orang lain Hal ini tak bisa salahkan mereka Hang Po Seng alihkan sinar matanya ke samping Dia lihat wajah Pek, Kin Gie telah berubah jadi merah padam dan tertunduk dengan rasa amat jengah Segera pikirannya, Pek, Xiao Tian kalau berbicara terlalu belak-belakan dan sama sekali tidak pikirkan orang lain Ditinjau dari hal ini bisa diduga bagaimana tak berbudinya orang ini dalam setiap tindakan segera wataknya Berpikir begitu ia lantas menjura dari berkata dengan nada hambar Terima kasih atas cinta kasih dari Elook Pangcu Manusia hidup memang demikian keadaannya tidak terkecuali dan Cai Hai sendiri Kakek berjubah ungu itu tertawa Hambar senyuman dalam sekejap telah lenyap kembali tanpa berbekas terdengar Ia berkata lambat-lambat Hanya anak yang berbakti yang dapat menjadi pembantu setia Dalam kolong langit anak yang betul-betul berbakti tidak banyak jumlahnya Apalagi pembantu yang benar-benar setia lebih sedikit jumlahnya Aku dengar kau adalah seorang anak yang berbakti Dikala keselamatan jiwa sendiri terancam bahaya masih dapat Memahami maksud hati ayah dan ibumu Kayena itu aku punya maksud untuk menarik dirimu sebagai pembantu dan bantu diriku Tapi sebelum itu aku inginkah suka berbicara yang sejujurnya lebih dabulu Apakah kau benar-benar suka masuk menjadi anggota perkumpulanku Serta berbakti dan setia kepadaku Sedari dulu Cai B sudah masuk menjadi anggota perkumpulan Sien Ki Pang Jawab Hang Po Seng Namun kakek berjubah ungu itu segera gelengkan kepalanya Putriku bertindak menuruti emosi dan jalan pikirannya sendiri Hal itu tidak terhitung sungguh-sungguh Ia merandek sejauh dan kembali menatap wajah Hang Po Seng tajam-tajam Katanya lebih jauh Aku pun tidak ingin membohongi dirimu Kalau kau tidak mau berbakti kepadaku dengan sungguh hati Untuk menghindari bibit bencana Di kemudian hari terpaksa aku tak akan membiarkan kau hidup lebih lanjut Apa yang harus kau lakukan sehingga bisa terhitung benar-benar setia dan berbakti Serta bagaimana pula aku harus lakukan sehingga bisa mendapat kepercayaan dari Elo Pang Chu Koma gampang sekali Ceritakanlah asal usulmu yang sebenarnya dan bawalah batok kepala Sien Pek Cuan untukku Maka aku segera akan mempercayai dirimu mendengar perkataan ini Air muka Hang Po Seng segera berubah jadi amat sedih Katanya, Chai He mengerti Elo Pang Chu tidak akan membiarkan Chai He hidup lebih lanjut Ia menjurah kepada kakek itu dan menambahkan dengan wajah serius Semoga Elo Pang Chu suka memberikan sebuah pukulan berat kepada Chai He Daripada Chai He harus terjun ke air membawa lumpur Serta tak dapat mempertanggungjawabkan diri di hadapan leluburku Hang Po saat tiba-tiba Pekun Gie membentak dengan gusar Siapakah sebenarnya ayah ibumu sampai dimanakah kehebatan mereka Sehingga kau pandang setinggi langit Kalau kau rela mengaku terus terang asal usulmu Mungkin jiwamu bisa diselamatkan dari kematian Hang Po Sengalihkan sinar matanya ke arah gadis itu Lalu menjurah dan menjawab Nona tak usah banyak bertanya Chai He bukanlah manusia pengecut yang takut menghadapi kematian Bisa mati dalam markas besar perkumpulan Sien Ki Pong Juga terhitung-hitung sebagai balas bu di atas pertolongan Nona Dalam menyembuhkan lukaku Kurang ajar Pekun Gie semakin gusar Untuk menyembuhkan lukamu itu Aku harus membuang dua butir pil mujarab Kalau kau bikin mendongkol hatiku HMM tidak nanti ku biarkan kau mendapat kematian dengan enteng Banyak bicara tiada gunanya Tukas kakek berjubah ungu itu secara tiba-tiba Sambil mengulapkan tangannya berpaling ke arah Hang Po Sengi yang menambahkan Memandang kematian bagaikan pulang ke rumah Adalah suatu perbuatan yang terhina dalam pandangan loohu Terang-terangan kau takut mati Tapi tidak ingin hidup terhina Itu baru perbuatan yang patut loohu hargai Serta kagumi Ambilah keputusan untuk membereskan Diri sendiri daripada loohu harus repot-repot Turun tangan sendiri Hawa amarah yang berkobaran dalam dada Pekun Gie Benar-benar telah mencapai pada puncaknya Dengan cepat is meloncat bangun Sambil berteriak Bajingan cilik yang tak tahu diri Kau anggap ayahku adalah manusia apa Untuk mencabut jiwa anjingmu Tidak perlu dia Orang tua harus turun tangan sendiri Melihat gadis itu tampil ke depan Hang Po Seng Malah jadi senang Karena dia memang berharap begitu Segera katanya dengan adah hambar Dari si kakek telaga dingin Cai He telah meminjam sebuah jurus ilmu pukulan Kalau nona punya kegembiraan tiada halangannya untuk mewakili ayahmu turun tangan Gie Jie Ayoh duduk kakek berjubah ungu itu berseru Dalam bilik kecil pendengar salju ini tidak akan memperkenankan kalian untuk turun tangan Dan bicara sampai disitu ia berpaling ke arah Suyuchai berusia pertengahan yang duduk di sisinya Dan ia menambahkan Kunsu, aku minta tolong kepadamu untuk sekali tabok mencabut nyawa Hang Po Seng Suyuchai berusia pertengahan itu Tersenyum ia bangkit dari tempat duduknya dan berjalan mendekati si anak muda itu Langkahnya tenang dan mantap seolah-olah tak pernah terjadi sesuatu apapun Dalam anggapnya dalam sekali tabok Hoa Po Seng pasti akan menemui ajalnya Menyaksikan Suyuchai berusia pertengahan itu berjalan mendekati ke arahnya Jago kita segera ayunkan telapak Kirinya melakukan peristiwa untuk menghadapi serangan lawan Sebelum pertarungan berlangsung, mendadak terdengar pekun Gie bertenak Ayah orang yang Gie Jie bawa pulang harus kubunuh dengan tanganku sendiri Mendengar ucapan itu Pek Siaw Tian mengerutkan alisnya Sedangkan Suyuchai berusia pertengahan yang dicebut Kunsu atau penasehat itu mendadak berpaling dan tersenyum Katanya, sebelah selatan dari sungai Huang Ho merupakan daerah kekuasaan dari perkumpulan Sien Kipang Setelah kun Gie berhasil melatih serangkaian ilmu silat, tiada kesempatan untuk mengujukan kekuatan Rasanya sebagai seorang remaja yang ingin mencari menang pasti merasa tidak puas Pangcu apa salahnya kalau kau ijankan kun Gie untuk bertindak menuruti suara batinya Sehingga ia jadi tidak kecewa ataupun merasa menyesal Pek Siaw Tian termenung sebentar Akhirnya ia bangkit dan berjalan keluar Air muka perkumpulan Gie segera berubah jadi girang Bisiknya kepada Suyuchai berusia pertengahan itu Bantuan dari Paman Kokat Titli merasa amat berterima kasih sekali Suyuchai berusia pertengahan itu tersenyum tanpa mengucapkan sepatah Katapun ia berjalan keluar dari ruangan Tersenyum tanpa mengucapkan sepatah